Halo Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel Inspektor Geekcam Intro Oke teman teman semuanya Jadi di video kali ini saya akan buatkan Tutorial cara install Geekcam Untuk Poco X3 NFC Seperti apa untuk caranya Simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya Bantu dukung channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kalian nanti gak ketinggalan video terbaru lainnya Dari channel Inspektor Geekcam Oke langsung aja kita lanjut Untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama Kalian bisa masuk ke dalam pin komentar Atau deskripsi video ini Karena linknya akan saya sediakan Di pin komentar atau di deskripsi video Oke Langsung aja kita klik link Geekcam Terlebih dahulu Seperti ini Maka otomatis kita akan diarahkan langsung Kedalam Mediafire Oke langsung aja kita download aplikasi Geekcam Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Sambil menunggu proses downloadnya selesai Kita balik lagi Kemudian kita klik link confignya juga Kita download confignya juga ya teman-teman Oke jika sudah selesai kita lanjut Untuk langkah yang kedua Nah untuk langkah yang kedua Bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman Supaya channel ini lebih berkembang untuk kedepannya Kita klik subscribe seperti ini Kemudian kita nyalakan loncengnya semua Oke jika sudah kita lanjut untuk langkah yang ketiga Oke untuk langkah yang ketiga Kita install aplikasi Geekcam yang sudah berhasil kita download tadi Kita tunggu sampai proses penginstalan Geekcamnya selesai Nah jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi Geekcamnya Nah maka tempilan awalnya akan seperti ini Kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia Geekcamnya kita 2.0 yang belum kita pasang config Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang keempat Atau untuk langkah pemasangan confignya Kita masuk ke menu yang ada di atas ini Kemudian kita pilih icon gear Lalu kita scroll ke bawah kita pilih konfigurasi Kemudian kita klik simpan ya teman-teman Ini bertujuan agar memunculkan folder Geekcam Oke langsung aja kita simpan Jika sudah langsung aja kita back Kemudian kita masuk ke dalam file manager Lalu kita cari folder config yang sudah kita download tadi Oke seperti ini kita tahan lama Nah kemudian kita klik salin Kita pindahkan ke folder Geekcam Config 7 kita klik salin disini Nah jika sudah selesai kita balik lagi ke dalam aplikasi Geekcamnya Kemudian kita ketuk 2 kali di samping tombol shutter seperti ini Kemudian kita pilih config yang sudah berhasil kita pindahkan tadi Oke langsung aja kita klik kembalikan Nah jika sudah ada beberapa fitur di samping Seperti fitur auto, infinity, 2 meter, selfie, dan macro Maka confignya sudah berhasil kita pasang Dan Geekcamnya sudah siap untuk kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Geekcam dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Geekcam Sub indo by broth3rmax